What's up school fans, welcome back to Time Out Gue pada shock sih, gue masih pada bangun nih Jam segini, gila hebat juga sih Pada mau nonton tengah malam ini, gue penasaran sih Yang nonton tengah malam ini, ataupun nanti subuh Please, jangan lupa untuk absen di comment section Di bawah, iya tapi gue memang mau bikin Time Out hari ini, banyak banget berita yang harus dibahas Seperti kita akan react sedikit kepada Championship Parade yang super lit Dari Denver Nuggets kemarin ini And of course Jam Moran akhirnya diberikan Suspension 25 game, kira-kira Apakah ini udah cocok atau belum, gue akan Bahas juga di Time Out hari ini, of course Nggak Lakers, nggak makan guys Chris Paul, kabarnya ada rumor Bahwa Lakers ingin ambil dia, kalau memang bisa Dapetnya di Veterans Minimum Jadi, itulah beberapa topik yang kita akan bahas hari ini Dan besok, of course, gue akan balik ke Jakarta Excited for it though Karena gue akan mencoba untuk langsung ke Beritama Arena Besok pesawat gue Pendarat 5, lawat 15 sore Semoga Jam 6 kurang 15 sudah bisa keluar Semoga koper gue nggak terlalu lama juga Siapa tau yang di airport tadi mau bantuin gue Biar cepat keluarnya But, yeah man, besok nggak bisa miss sih Karena besok big game banget Antara Prawira Harum Bandung melawan Satri Muda Pertamina So, semoga sih doain aja Lancar semuanya guys Dan gue bisa nyampe di Beritama dengan on time And of course Hopefully I can see a lot of people A lot of Time Out gang Besok ini, kalau ketemu gue Please sapa di Beritama Arena Apalagi yang punya Jersey Time Out gang Gue liat karena seri banget Kelihatan di video.com Itu adalah yang pake Jersey Time Out gang Keren banget Thank you so much for representing Itu yang punya hanya members gue aja Jersey Time Out gang itu So, shout out to all my members Really appreciate everybody Tapi gue nggak salah Mas Panji Akbar Mas Panji Akbar Pake Jersey No. 2 itu tuh Yang keliatan di streaming tadi So, once again thank you so much And of course Setelah pertanyaan hari ini Gue tadi baru aja liat Instagram gue Lagi rame banget Tentang Agassi Agassi Gontara Hari ini made his debut Bersama Putrajaya Yang menang lawan Biba Perkasa Jogja Dari Konghala Berkat big shot dari Arigi Of course Gue juga Jujur kalau lu tanya gue Gue nggak tau sih Gue kira waktu itu juga Agassi mainnya di pertandingan Antar mahasiswa sih Itu kenapa Gue nggak pernah merhatiin Ataupun juga mempersalahkan Tentang namanya Agassi Ada di Ada di IBL Untuk Lita Jaya Tapi ternyata Sekarang ini MBS Sedang Membuat statement Bahwa Agassi itu Terdaftar di 2 Liga juga Kalau gue sih Nggak mau komentar apa-apa Ke Agassi Isma Boy Kalau gue lebih baik Mendingan kita menunggu aja Keputusannya dari IBL Semoga ada statement sih Dari IBL Gue penasaran sih Apakah IBL akan ada statement Atau nggak Karena hari ini Yang diprotes adalah Kalau Agassi boleh main Harusnya Abraham boleh main Ataupun juga Brandon Juwaro Ya Abraham sih I heard Semoga aja Kasusnya udah Kayaknya udah selesai semua Permasalahannya dengan Prawira Harum Badung Kayaknya dia Kalau memang bisa Dipersilahkan main oleh IBL Dia akan bisa bermain Kayaknya saat lagi IBL playoff Tapi kalau gue sih Abraham dengan disimpan Sampai tahun depan Sampai tahun depan aja Nggak sih Mungkin gue agak Sedikit pemikirannya Berbeda dengan yang lain Don't get me wrong Menurut gue Abraham Still probably One of the best Local players Pastinya di IBL Apalagi kita tahu Dia juga baru aja Menjadi pemain Indonesia pertama Bisa bermain Di Liga Luar Negeri Dia main di Liga Jepang Yaitu di B3 Of course Kalau dia main juga Pastinya akan memberikan Dampak-dampak yang bagus juga Untuk Prawira Harum Bandung Tapi waktunya Terlalu mepet sih menurut gue Terlalu mepet banget Untuk dia dimasukkan ke playoff Kita tahu playoff Udah tinggal 2 mingguan lagi Mungkin sekarang ini And Lu untuk bisa masukin Seorang superstar Kedalam sebuah tim Yang menurut gue Mainnya lagi bagus Kalau nggak lah Prawira baru kalah Satu season ini Dua kali doang kali ya Jadi Kalau masukin Abraham sekarang Itu adjustment Baik sekali yang harus dilakukan Apalagi kepada peran-perannya Para pemain ini Terutama Yuda Dan juga mungkin Brandon juga harus bisa sharing Bolanya nanti ke Abraham juga Karena kita tahu Abraham adalah seorang scorer Ya man Apalagi juga kita bisa lihat Sultan sekarang juga ada Coming back Untuk Prawira Harum Bandung Semoga kita bisa Trash talk dengan Sultan nanti I think Ya man Akan mengganggu sedikit Kemistri dari anak-anak ini Walaupun gue tahu Anak-anak ini sangat Mengidolakan sekali Abraham Kita bisa lihat Dari waktu Abraham Nonton di Bandung Semuanya bener Warm welcome banget Kepada Abraham Tapi I don't know man It's gonna be tough though Kalau menurut gue tuh Kalau something is not broken Lo gak usah Fix it aja gitu loh Jadi Mendingan biarin dulu Apalagi kita juga bisa lihat Tahun ini Yuda is taking Another step Lebih Lebih dia Lebih berani juga Jadi leader menurut gue Tahun ini Untuk Prawira Harum Bandung Jadi Kalau gue Step back Take a step back Dengan Yuda Biarkan Yuda Reza Firdan Brandon Francis Jared Shaw Lalu siapa lagi Gue kok sampe lupa Pemain Prawira sendiri Indra Muhammad I think Indra Muhammad Is playing better now And of course Dengan Sultan juga Kembali gue melihat Nanti Sultan Kayak akan bisa memainkan Peran 3 and D Di IBL Playoffs So for me Mending kan Mereka yang muda-muda Bermain Dapatkan experience Tahun ini Dan tahun depan Kalau emang Abraham bisa main di Prawira Langsung dimasukin I think that will be better for me Karena Gak usah ada adjustment Untuk roles-nya Para pemain tahun ini Karena Man they playing really well Man they just beat Plita Jaya Walaupun Plita Jaya Memang belum ada Agassi Belum ada Prastawa Tapi menurut gue Still impressive though Mereka juga ngalahin Dewa United So for me If it's not broken Don't fix it So Terus sedikit opening Openingnya 6 menit sih Untuk membahas sesuatu Yang lagi hot lagi sih Di social media sekarang ini Kalau gitu Sekarang kita akan mulai Time out itu dengan Rock and troll Rock and troll Rock and troll Of course kita akan nge-troll Carl Anthony Chalice man Gue gak ngerti dia ke Podcastnya Patrick Beverly itu Dengan mentality apa Dia punya mentality viral kali Menurut gue Karena Dia mengeluarkan statement-statement Menurut gue Halu banget sih Pertama Of course Dia bilang Kalau runnya Minnesota Timberwolf Di playing tournament With Patrick Beverly Was more special Than this Danvers championship run Is he crazy Menurut gue What were you thinking Saying that Menurut gue Karena Of course Ya How can you be more special Kalau tim lo gak even juara Seinget gue juga Dia gak even go to the second round Right Itu seinget gue So Gue gak ngerti sih Maksud dia Atau angle apa Yang dia maksud tentang Itu lebih special Dengan Denver Karena menurut gue Denver run This is so special Gak ada yang bisa Really contest Gak ada yang bisa Bener-bener Nyaingin mereka Selama satu playoff ini So I really don't know Why he said that And of course Dia bilang Nanti kalau dia udah selesai Bermain basket Orang-orang pasti akan Mengingat dia Sebagai salah satu Yang change the game Ya lucu sih Kalau manik Hendrik Perkins Dia bilang Kadang aja kita Gak inget lo exist Gue gak sesuai disitu lah Gue gak sesuai disitu Karena gue understand I understand Kalau Kat ini Three point contest champion Dia memang center Yang bener-bener Bisa three points Dia udah 4 season Yaitu 100 plus three points And at least 40% From the three point shot Menurut gue Memang Itu sangat special banget Untuk Seorang kerajaan Tapi Kalau menurut gue Big man Yang merubah Ini semua adalah Dirk Nowitzki Dan juga Chris Bosch Kalau menurut gue Karena Ya walaupun mereka Bukan center Walaupun mereka bukan center Tapi menurut gue Itu adalah big sih Tetap si Four and five Mereka dulu Memang nembak Three pointnya Gak bisa sebanyak Karat di tahun sekarang Karena memang Sekarang game Udah berubah ya Semua mainnya Stretch four Positionless basketball Dan lu Sekarang lu mau center Lu mau power Lu mau nembak Three point Sepuluh kali pun Juga pelatih lu Don't mind Beda sama zaman dulu So I get what he said I get what he said Tapi menurut gue He needs to stop Talking too much And just focus on winning basketball games With the Timberwolves Ataupun mungkin nanti Kalau dia ditrade Either ke New York Knicks Ataupun dia mau kemana Nanti dipindahkan Gue gak tau Tapi menurut gue Carl Eddie Towns ini Just You know Fokus aja lah Main basket Dan jangan terlalu banyak Komentar dan membanggakan Dirinya dia sendiri Dan timnya Menurut gue Jadi Ya itu adalah Yang gue ingin troll Yang berikutnya Gue ingin troll adalah Announcernya Denver Nuggets At the Championship Parade Pas dia introduce coach Michael Malone At the Parade Dia ngomong bahwa Michael Malone adalah Lakers daddy In the playoff At the Championship Parade Menurut gue ini cringe banget Ini garing banget Like This is your Championship Parade Lu mau ngapain Nyenggol-nyenggol Lakers Lakers didn't even do anything to you Sampai Lebronnya Hari ini kan dia ngeluarkan Kriptik Instastory Konghala tadi itu Ya man Menurut gue gak perlu sih This is your first championship Just Be Apa ya Biarin ini tuh Untuk tim lu gitu loh Just About your team That's it Lu gak perlu nyenggol Tim-tim lain sih Jadi menurut gue Kemarin pas Di introduce kayak gitu Michael Malone Menurut gue Jadi cringe banget sih Ya harusnya Just celebrate their first championship Men Lakers ada 17 Men Lakers juga disana Ketawa-tawa doang Kali lu senggol Gak cuma Lo baru pertama kali Gue udah ada 17 bro Udah kayak begitu Mungkin Lakers pikir ini juga Tapi Coach Michael Malone sih Lit banget And he was like Drip out Drip out With that Cuban link Dia mungkin dalam dirinya Dia mungkin 40% ada Orang hitamnya juga sih Gue rasa Itunya dia Soulnya dia Karena Ngakak banget sih He was so lit Itu udah pasti tipsy sih Gak mungkin dia gak tipsy saat itu Tapi His professionalism Was out of the window already Dia Dia kersing berkali-kali Kelakuannya juga Gak jelas banget Tapi Yang pasti dia kemarin Udah kayak BNN Aku gak tau sih Udah izin ke Bruce Brown Atau belum Udah ngomong ke Bruce Brown Atau belum Aku gak tau juga Dia bilang bahwa Bruce Brown pasti akan Come back next season They're gonna run it back Kalau emang Bruce Brown Benerin balik ke Denver That's a discount That's a big discount Wah halah gajinya Cuma 7 juta Tahun depan si Bruce Brown itu Kalau hal dia ada Player option sekarang ini So Yeah man That's gotta be a big Big discount Untuk Denver Nuggets Tapi Semuanya asli sih Semuanya lit banget Disitu Lo bisa liat KCP juga Gue udah gak tau sih Dia minum berapa Kaleng bir Kemarin ini Dia pun juga ngikutin Gayanya Stone Cold Steve Austin Kemarin ini keren banget sih Tapi Gue juga suka banget Dengan para veteran D'Andre Jordan Ischmidt Dan juga Jeff Green T-shirtnya keren banget Menurut gue Mereka udah pikirin banget Untuk desain t-shirtnya Dan gue juga seneng banget Karena mereka akhirnya Ngerasain juara semua Ischmidt 13 tim Dalam 13 season D'Andre Jordan Gue lupa sih Tapi yang pasti Dia juga veteran banget Lebih cepet daripada Black Griffin Dan juga daripada Chris Paul Dapet cincinnya Dan of course Jeff Green juga Open heart surgery Kalau hal juga ada 12 tim sekarang ini So Yeah man Uncle Jeff juga Deserve Championship ring Tapi of course Kemarin Jamal Murray Got a very tough shirt Kemarin ini Sayangnya Kemarin gue mau beli Sepatunya Jamal Murray Di Korea ya Udah dapet tuh Udah nemu tuh Cuma gak ada size-nya Men Asem Asem tuh susah wala Nyari sepatu Si New Balance Basket itu Setengah mati gue Nyarinya Tapi Kalau menurut gue Kaosnya kurang dikit sih Kurang tulisan Bubble Murray Karena menurut gue Bubble Murray dulu Jago banget sih Dan itu kan yang bikin Dia terkenal juga dulu kan Karena dia sempet 50 poin Berapa kali Jadi T-shirtnya kurang itu aja sih Dari New Balance sih Tapi Yoke juga akhirnya Happy banget Untuk ikutan parade Walaupun kasian sih Istrinya gue gak tega sih Ngeliat Istrinya kena timpuk Kaleng bir kemarin ini Tapi Lucu banget sih Dia bawa anaknya juga Anaknya dipakein pita Pas lagi parade Yoke just so adorable Menurut gue Dan very likable banget As a superstar Ya man Yoke just happy banget sih Katanya untuk Dia bisa stay juga Untuk parade ini Sampai dia cursing juga And then of course Dia langsung lead juga Di Vegas They hop on They hop on the jet And langsung ke Vegas Gila sih kuat sih Mereka semua sih Tapi Ya man Yoke just joget-joget Kepada soldier boy Kemalian ini Crank that soldier boy Ngakak banget sih Si Yoke just I'm happy though Jarang-jarang Ngeliat Yoke just Kayak gini He's living his life Biasanya Abang-abang yang lebih Celebrate Tapi sekarang ini Of course He deserve everything Dia layak banget Untuk bisa celebrate Dia mau mabok juga Aman-aman aja Menurut gue sih Ya abis ini Dia bisa istirahat Bisa recovery And of course Bisa main sama kuda-kudanya Dia masih happy banget Itu si Yoke But Ya men Kemalian itu menurut gue Gila sih Ramai banget sih Si parade-nya Si Denver Gue gak kanya ke si Denver Sebanyak itu juga fans Ternyata ya Karena kita udah tinggal Nunggu aja sih Mereka They want more They will try to repeat Teamnya mereka Kita liat Cukup solid Dan mereka masih pada Prime-nya semua So We'll see though Karena ini NBA Menurut gue sangat kompetitif banget Sangat susah Untuk bisa repeat But we will see next season If they can repeat or not Oke berikutnya Jamoran Hari ini di announce 25 game suspension Oleh Adam Silver Reaksi pertama gue Of course Wih Cuma 25 game ya Karena Kita tau dulu Adam Silver Sampai kayak menahan Announcement ini Sampai setelah selesai NBA Finals Jadi kita semua punya Mindset Wah Ini berat banget nih Hukumannya Karena Adam Silver aja Sampai harus Nahan dulu nih Biar gak ngambil Headline-nya saat lagi NBA Finals Terus pas dikasih tau 25 game Kita kayak Hah? Cuma 25 game? Tapi kalau dipikir-pikir 25 game itu adalah Tiga kali lipat Dari sebelumnya Sebelumnya itu Yang pertama itu Dia kena punishment Sekitar 8 pertandingan Dan gue Kalau gue jujur Merasa Ini harusnya Setengah season sih Kalau gue sih Lebih afdol ya 41 game sih Si Jamoran itu Kena suspension kali ini Bukan kita mau Punish si Jamoran Jamoran itu Apa kita tuh mau Punish dia tuh Bukan kayak Untuk hurt Dia gitu Tapi kita mau lebih kayak Mau bawa dia tuh Ke the right path Ke jalur yang bener Biar dia tuh punya efek Jerah Punya efek kapok Karena Menurut gue Punishment pertamanya 8 game itu Itu terlalu ringan sih Itu kenapa Dia berani ngelakuin lagi Kenapa itu ada Insiden yang kedua Yang walaupun Campnya dia bilang Pistolnya mainan sih Which sebenernya gue Gak mungkin sih Itu mainan sih ya Ya men Gue sih Bilang kalau Cuma 25 game Itu cuma 2 bulan nih 2 bulan Jadi Christmas dia udah bisa main lagi sih Kenapa menurut gue ini Harus lebih berat ya Bagi 25 game Karena Jamoran itu Bukan hanya The face of Memphis Grizzlies He is the face of The NBA Banyak anak muda Yang look up ke dia Yang ikutin Gayanya dia Cara mainnya dia Cara dia Dan Dan Jadi Gue tau bahwa Pistol itu gak illegal Di beberapa states Di Amerika itu Legal Tapi Masalahnya kan bukan Masalah illegal Atau legalnya Ini masalahnya adalah Takutnya bocah-bocah ini Think It's okay It's cool Oh my god Keren banget nih Kok gue bawa pistol Jamoran aja bawa Kenapa gue enggak Dan ini kan takutnya bisa Leads to A lot of violence Di Amerika Jadi Sebenernya itu adalah Hal yang paling ditakutin Dan menurut gue Itu kenapa Jamoran harusnya Dihukumnya Lebih lama Daripada 25 game Biar dia kapok Jadi next time Kita bisa mikir Wah kok gue gini lah Bisa-bisa gue di Satu season ntar Karena kok udah-udah Ketiga kalinya Gue gak tau ya Karena NBA ini udah coba Untuk menurut gue Mengamankan Image-nya si Jamoran Di dua Insiden ini gitu loh Jadi Kalo ketiga kali Arti Adam Silver Bisa jadi papa yang Sangat kecewa sekali Nanti sama Jamoran Tapi Nike Still standing by his side Though Dia masih Gak di cut sama Nike Kemarin gue Nyesel banget sih Di New York Gak beli sepatunya dia Di Korea Kemarin gak ada juga sih Asem banget Tapi Of course We are praying Untuk Jamoran Agar dia bisa Mental health-nya Bisa Bener lagi Bisa sembuh lagi Bisa Bisa focus and enjoy Playing basketball Again menurut gue Biar dia gak banyak Distraction juga Agar dia juga bisa Milih temen Milih circle Yang lebih bagus juga Sih ke depan Sih karena Menurut gue Apa yang dilakukan dia Semua ini Gara-gara circlenya dia Dan mungkin Apa yang dia lihat Keren juga di rap music Videos and everything Like that But I still love Ja I hope he can come back And gue harapkan Dia udah gak aneh-aneh lagi Setelah ini Oke sedikit berita Dari beberapa tim NBA lainnya Hari ini Dari Warriors Warriors of course Akhirnya mereka Promote Mike Dunleavy Junior Untuk jadi GM mereka Sesuai Prediksi gue Di timeout Kalau dia yang akan dipilih He's a smart guy Udah dididik lama juga Sama Bob Myers Kok aduh Bob Myers itu adalah Agentnya dia juga sih Jadi Bob Myers itu yang bawa dia juga dulu Ke Gue harus bilang Warriors Sebagai scout Dulu Apalagi scout Di Warriors Itu dia nontonin Villanova And teamnya si Aduh gue lupa lagi College-nya si Jordan Poole Apapun Dia tuh yang rekomen Ke Warriors Eric Pascal Dan juga Jordan Poole Dia nontonin workoutnya Jordan Poole Mau Eric Pascal terus Kata dulu Dan dia Pelan-pelan itu naik Jabatannya di front office-nya Warriors Terakhir Udah mulai tuh Diajak sama si Bob Myers Untuk lebih deket ke Raymond Green Ke Steph Curry Katanya bulan Kok halah Abis game satu Lawan Lakers Di semifinal playoff Dia udah ditanya tuh Lu bisa kasih masukan apa Untuk offense-nya Warriors Kira-kira apa yang lu lihat Di lapangan Jadi Udah mulai emang Di Apa ya Bentuk Dan juga udah mulai dididik Untuk menjadi Menggantikan si Bob Myers Of course Dia juga anaknya Mike dan Levi Senior Yang harus ingat gue adalah Pelatih Clippers Dan juga front office Di Clippers juga dulu Jadi I think he will do a great job Ini adalah pilihan yang tepat Menurut gue juga Untuk goals day Warriors Tapi emang tugas pertamanya Berat deh Off season ini Karena this is gonna be the Most important Dan juga The most interesting Off season Untuk Warriors Mereka gue Kalau hal ini gue dapet kabar Kalau Draymond Green Mungkin akan opt-out Mungkin dia ada player option Kalo ya Jadi He could be a free agent So I don't know Itu gimana nanti Bayar si Draymond Green Pasti gajinya akan naik lagi Dia pasti akan minta harga Lumayan mahal So That's gonna be Probably his first test In the off season Jadi Mahiduan lebih junior Good luck ya Good luck Untuk kerjaan Ini goal to stay worse So Kita lihat tadi Apakah goal to stay worse Masih bisa content Untuk jadi NBA champion Atau gak Next season So good luck Kepada semua Dub nation as well And now Kita pindah ke Michael Jordan Yang akhirnya menjual Charlotte Hornets Tapi dia untung parah sih Gila Di 275 juta US dollar Dia jual sekitar 3 billion Bro Udah bisa retire Udah bisa pensiun Dengan tenang deh Sekarang ini Duit dari Brand Jordan Udah banyak banget Sekarang nambah duit ini Wah udah lah Dia tiap hari Udah tinggal main golf aja Tuh sama nonton NBA Nantinya Tapi Michael Jordan As you know Dia adalah mungkin The GOAT As a player Pemain yang paling jago Pemain yang hebat banget Selama dia bermain Tapi Kalo jadi owner Dia sayur guys Dari jamannya Wizards Lalu di Charlotte Hornets Juga sayur Uang kalah Gak pernah menang Playoff series Sih inget gue Si Charlotte Hornets ini Tapi Obis itu udah punya owner baru Of course Yang gue paling senang adalah J. Cole My favorite rapper Dia akan jadi minority owner Juga di Charlotte I think we can see This coming sih Untuk bisa represent His hometown juga Tim ini Of course Butuh rombak Banyak banget sih Butuh rombak Banyak banget Karena Lamello Yang mereka harapin Sering banget cedera Di season Rookinya dia Dan juga sophomore Dia udah sophomore Belum sih Udah kan nih Sophmer Ya man Gak bisa sih Tim ini Kalo gue liat Dari rosternya pun Lebih sepaling Berharap Terry Rozier Gue gak tau Nanti mereka akan Bawa Miles Bridges Balik atau tidak Semoga Mereka akan dapet Brandon Miller I think kalo mereka dapet Brandon Miller That's gonna be A big help Also But Tim ini jauh Oh Kelly Oubre Jr. Tapi tim ini jauh Dari kayak Tim yang bisa Conten For a playoff spot Mungkin bisa lah Di kayak Di play internment Di posisi 10 Mungkin gue Pemain-pemainnya Harus sehat Semua Dan They need help They need a couple Help sih Untuk bisa Upgrade Tim ini So Yeah man Highlightsnya Jordan Gue jadi owner-nya Channel-nya Yang paling gue gini Adalah Gaplok palanya Malik Mong Itu doang Yang paling gue inget sih But Jordan semoga bisa Enjoy his time now With his money Mungkin punya tim F1 Atau punya tim NASCAR kali After this kali Untuk Michael Jordan Yeah terakhir Of course Lakers Woo Mereka katanya Ingin sekali Ambil CP3 Dan juga Retain D'Angelo Russell Oh itu menurut gue adalah Skenario Yang Ideal sekali Dan juga Mimpi semua Para fans yang lain Karena Shuring And point guard Right Itu adalah Dua kelemahan mereka Dan kalau mereka bisa Bawa dua orang ini Terus apalagi Kalau bisa bawa Austin Drift Dan juga Rui Hachimura balik Oh my god Timnya mereka Akan jauh Lebih kuat sih Tapi Of course Kita belum tahu nih Belum tahu Apakah Phoenix Suns Akan nge-wave Si Chris Paul Atau enggak kan Bener kan Belum-belum di-wave Kan sama si Phoenix Suns Karena Kalau memang Dia di-wave Of course Dia punya banyak opsi Bangga sih Apalagi kalau dia bisa Sign dengan Veterans minimum Veterans minimum Itu berapa ya Berapa juta ya Pokoknya kecil ya 2 juta 3 juta Kali veterans minimum Itu ya Jadi Itu berapa tim bro Yang akan ngantri Berapa tim yang akan ngantri Untuk CP3 Kalau bisa bayar dengan Veterans minimum Of course Kalau punya CP3 Of course udah tua CP3 udah punya 37 kali ya Maybe 37 38 Sekarang ini 36 Masih bisa Masih bisa Masih bisa Dikit-dikit kontribusi Mungkin akan banyak Load managementnya Next year Tapi di saat-saat yang crucial Di playoff gitu Dia masih kepake banget sih Dengan experience-nya dia Ball handling-nya dia Leadership-nya dia Jadi Market-nya dia Akan besar banget Oh San Antonio Spurs Mau ambil dia Si Wambi juga Next season Jadi Banyak banget sih Pasti yang akan Mau ngambil CP3 Gue Kalau Lakers bisa Ngambil CP3 I will be really happy I'm gonna be really happy Because Lebron kita tau juga At the end of his career Lebron tinggal beberapa tahun lagi Dia udah pernah main D-Wade Dia udah pernah main Nama Chris Boss Dia udah pernah main Nama Carmelo Anthony So Dia udah pernah main Nama temen-temen baiknya Sekarang tinggal satu lagi Temen baiknya Ini belum pernah main bareng Kecuali di tim USA Yaitu Chris Paul So Kalau bisa Bawa Chris Paul ke Lakers I think Lebron akan lebih enjoy Mainnya Akan lebih happy lagi Cuma kalau Beneran Ini kalau dulu kan Kita tau ya Lakers Sebenernya sih Petri beneran mau ke Lakers Dari dulu kan Dari 2014 Dia mau ke Lakers Tapi dulu kan Di Veto Sama Almarhum David Stern Jadi Mungkin gak 2014 Mungkin 2012 Kali Sebelum itu ya Ya Tapi gue sih Gue all in sih Untuk CP3 ke Lakers Bareng Lebron James I think that's gonna be awesome The fans gonna be really happy Storylinenya akan keren And of course Kita bisa melihat Alive-alive Dari CP3 Mungkin ke Lebron Lo seneng aja sih Kalau orang tuh Bisa punya kesempatan Main dengan temen baiknya Bisa share A good time Karena kan Kita hidup cuma sekali Kita hidup cuma sekali Dan mungkin siapa Mungkin siapa tau Abis dari main sama CP3 bareng Abis dari main sama Brownie bareng I just want Lebron To be happy Itu doang sih Gue pengen Lebron happy Untuk finish his career In the NBA I think he deserve it He earns it already Untuk main kayak gitu I think CP3 Kalau bisa ke Lakers I think That's gonna be A good time For all the Lakers fans Itu aja sih Kalau dari gue sih Jadi gue harapkan sih Lakers gonna be strong Next season Karena Kalau gak ntar Time outnya sepi Karena kalau gak ntar Gak makan kita guys Kalau gak ada Lakers Gak seru I think Lakers Pasti Their goal next season Is to Go back to the NBA finals Dan mencoba Menang championship again So That's my hope though I think I think Austin Riffs Mereka udah bilang bahwa Mau berapapun juga Mereka akan Bayar sih Austin Riffs sih So Mungkin mereka akan bayar Banyak ini kali juga Apa Luxury tax Mungkin next season Tapi Yeah man Interesting sih Untuk melihat Lakers Bagaimana kita tau Ntar bentar lagi Juga ada NBA draft Banyak tim yang mau trade itu Mau trade ini Ada beberapa duo Yang diharapkan Kita bisa lihat next season Tapi kayaknya Kalau duo Zion sama Lemelo Jangan nih kali ya Lo tau Zion lagi kontroversinya Kayak apa Gue tadi mau bahas Zion sih Gue mau bahas Masalahnya Zion Di time-out cuma kayaknya Masih banyak Yang minor Disini Jadi jangan lah ya Kita keep it Kita keep it PG Kita keep it family Untuk si Time-out ini Tapi Lemelo And Zion Mereka ada History banyak sih Tentang Snapchat Tentang model So That's not a good combo But CP3 and Lebron Please make it happen Lakers I wanna see that happening So Time-out geng Gila 26 menit loh Gue gak Nga berasa juga Ngomongin NBA Ngomongin IBL Sedikit-sedikit I'm gonna edit this video And then I'm gonna upload it And then I'm gonna sleep guys So thank you so much You guys for watching That's it for me though Gue belum tau Kapan kita akan bikin timeout Nanti kalau ada berita-berita yang seru lagi Saya akan bahas But once again Thank you so much guys For always supporting timeout Really appreciate everybody Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax